Oke, Pemirsa Tata Konfusindo, kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang registrasi kartu SIM prabayar itu fakta atau hoax. Jadi banyak sekali, banyak sekali penduduk Indonesia, terutama orang-orang yang saya jumpai mengatakan, Jangan-jangan hoax hati-hati dan lain sebagainya, di WA, di grup WA saya juga banyak sekali yang mengatakan hati-hati, jangan-jangan ini hoax gitu ya. Sekarang, kalau saya tanya Anda, menurut Anda itu hoax atau fakta? Silahkan di jawab. Oke, saya jawab. Kali ini, karena yang saya ditanya, itu hoax atau fakta? Jadi, izinkan saya berbicara bukan masalah hoax atau faktanya dulu, berbicara masalah logika. Sebelumnya, saya mau bercerita pengalaman dulu. Satu tahun yang lalu, saya pernah ke negeri tetangga, beli satu kartu perdana di Gigi. Jadi, di kontra itu yang pertama ditanya itu kartu pengenal kita, kartu ID kita, sejenis KTP begitu, ada atau enggak? Karena hal itu sangat diperlukan. Dalam hal ini, saya kebingungan karena saya menggunakan ID yang Indonesia. Dia bilang, tidak bisa. Akhirnya, saya memutuskan untuk pinjam ID teman. Akhirnya, bisa diregistrasi. Lantas, kaitannya dengan yang di Indonesia bagaimana? Kalau menurut pemahaman saya, itu hal ini hal yang masak akal. Karena kartu prabayar ini kan kaitannya dengan kepribadian kita, artinya bukan kepribadian sifat. Maksudnya, barang-barang pribadi kita kemudian yang merahnya dengan tanggung jawab. Jadi, bagaimana kartu prabayar ini bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Lantas, bagaimana bisa mengatakan itu hoax atau fakta? Jadi, pertama, kita harus tahu dulu sumber informasi dapat dari mana. Kalau saya sudah berulang-ulang, 3 kali dapat SMS dari Kemkom Info tentang registrasi. Jadi, pemikiran saya, pertama, Kemkom Info yang dikirim. Kecil kemungkinan untuk salah. Maksudnya untuk hoax. Kemudian, datanya diperlukan apa-apa sih? Saya lihat di situ hanya diperlukan nomor Nick dengan nomor KK. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu. Jadi, saya langsung ambil tindakan. Saya langsung registrasi. Saya tidak perlu pikir panjang. Karena hal seperti ini sudah saya rasakan. Saya pikir di negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Apalagi kalau negara-negara maju kan. Negara Malaysia yang tidak begitu jauh berbeda dengan Indonesia. Melakukan hal yang seperti ini. Hanya saja di Indonesia, memang tingkat kekhawatiran itu tinggi. Jadi, itu perlu tidak sih? Ya, memang perlu. Tapi, kita lihat dulu. Keperluannya itu apa sih? Lantas, perlu tidak hal yang dilakukan? Saya pikir, bukan saya pikir ya. Untuk pendapat saya, itu sangat perlu. Itu tadi, identik dengan pertanggung jawabannya. Jadi, setelah kalah Anda meregistrasi kartu Anda dengan mengirimkan nomor Nick dan nomor KK. Nanti akan dibalas apabila datanya benar ya. Jadi, akan dibalas, dikirimkan di situ nama Anda. Kemudian, alamat Anda. Kalau untuk folks, Kalau folks, Logikanya, saat Anda mengirimkan Nick dan nomor KK, replay-nya itu dapat dari mana? Database itu dapat dari mana? Tentunya itu diberikan oleh yang memiliki informasi yang tepat. Tapi, satu hal bro ya. Bro, sis, dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini suara di tempat saya agak sedikit ribut. Karena saya lagi mengajukan proposal kepada Wapak Presiden untuk pembuatan studio saya. Biar nanti agak sedikit aman. Kembali ke laptop. Jadi, Menurut saya, Dan kali ini saya ingin meyakinkan Masyarakat Indonesia, Kalimantan Barat pada umumnya, Belum pada umumnya sebenarnya, Khususnya, Kalimantan Barat khususnya, Mengenai registrasi kartu perabayar, Itu Bukan hoax. Seandainya pun itu hoax. Memang apa yang sebenarnya Anda khawatirkan? Justru yang menjadi permasalahannya, Seandainya kita tidak mengambil tindakan ini, Kemudian, Kartuan tidak bisa dipergunakan, Tidak bisa buat SMS, Tidak bisa buat telepon, Anda akan sangat rugi. Kalau saya, Karena ini kartu saya sudah bertahun-tahun ya, Abadi, ini awet, Dan Sangat perlu bagi saya, Karena saya paling tidak suka kalau gantikan ini nomor, Jadi, dalam hal ini saya sangat takut sekali, Apabila kartu saya Diblokir, Sehingga saya tidak bisa menggunakannya kembali. Sangat khawatir sekali, Karena ini identik kalau usaha saya, Harus kehilangan informasi begitu sulit rasanya. Makanya saya mempertahankan ini, Kalaupun kartu ini hilang, Saya harus gantikan kembali. Ya, daftarkan kembali. Jadi, Kesimpulan dari saya, Informasi ini bukan hoax. Sekali lagi, bukan hoax. Ini dari pihak pemerintah, Khususnya KEM Pemimpun itu, Saya pikir hal ini adalah hal yang sangat-sangat bijak, Sangat-sangat perus, Sangat-sangat berguna bagi Indonesia. Demikian, dari saya, Salam Tata Kompus Indua.